Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Jumpa lagi dalam Mari Membaca Alkitab. Bapak Ibu, mari sebelum kita membaca Alkitab, terlebih dahulu kita berdoa, mohon hikmat pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau telah memberkati kami hingga pada malam hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman Tuhan. Pimpin dan bimbinglah kami, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti akan firman-Mu. Berkati juga Bapak Utomo yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tema kita pada malam hari ini adalah membuat penilaian. Bacaan terambil dari 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai dengan pasal 17 ayat 58. Akan saya bacakan firman Tuhan. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Berapa lama lagi Engkau berduka cita karena Saul? Bukankah Ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Istilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus Engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab diantara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, Adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu, dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki, dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, Sungguh, dihadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berwirmanlah Tuhan kepada Samuel, Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab, dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, Orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, Orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, Semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, Inikah anakmu semuanya? Jawabnya, Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing, domba. Kata Samuel kepada Isai, Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu, dan mengurapi daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu, dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, Ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuhanku menitahkan hamba-hambamu yang di depan ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi. Maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, Carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, Sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah berkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya. Dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, Suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekir bat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannya lah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud, anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjata. Sebab itu, Saul menyuruh orang Isai mengatakan, Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu mundur daripadanya. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampilah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gad. Tingginya enam hasta sejengkal. ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini lima ribu shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu enam ratus shikal besi beratnya dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu aku menantang hari ini barisan Israel berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Daud adalah anak seorang dari Efratah dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai delapan anak laki-laki. Pada zaman Saul orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab anak sulung anak yang kedua ialah Abinadab dan anak yang ketiga adalah Syama Daud lah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil di depan 40 hari lamanya. Isai berkata kepada Daud anaknya ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini sheva dan roti yang sepuluh ini bawalah cepat-cepat keperkemahan kepada kakak-kakakmu dan baiklah sampaikan keju yang sepuluh ini kepada kepala pasukan seribu. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia keperkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya. Barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara dengan mereka tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat orang Filistin dari Gad. Dari barisan orang Filistin ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan berkatalah orang-orang Israel itu. Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi Raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemoh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang dua tiga ekor itu di padang gurun. Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang telah ku perbuat hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawan annya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah diajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, Pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ke topong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan. Sebab belum pernah dicobanya, maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai lima batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu yang dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa berisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. orang Filistin itu berkata kepada Daud Anjing kah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para alahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam alah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing sebab di tangan Tuhan lah pertempuran ini ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya diambilnya sebuah batu dari dalamnya di umbannya maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumus lah dengan mukanya ke tanah demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu lalu berdiri di sebelahnya diambil nyalah pedangnya dihunusnya dari sarungnya lalu menghabisi dia dipancung nyalah kepalanya dengan pedang itu ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati maka larilah mereka maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang di Ekron dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim sampai Gad dan sampai Ekron kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin lalu menjarah perkemahan mereka dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu berkatalah ia kepada Abner panglima tentaranya anak siapakah orang muda itu Abner jawab Abner demi tuanku hidup ya raja sesungguhnya aku tidak tahu kemudian raja berkata tanyakanlah anak siapakah orang muda itu ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya kata Saul kepadanya anak siapakah engkau ya orang muda jawab Daud anak hamba tuanku Isai orang Bethlehem itu demikianlah firman Tuhan syukur kepada Allah selamat alam saudara-saudara yang dikasih Tuhan senantiasa sehat sukacita di dalam Tuhan sangat manusiawi untuk menilai sesuatu berdasarkan kesan pertama kita seringkali melakukan hal ini kita melakukan penilaian berdasarkan apa yang kita lihat pikirkanlah sudah berapa kali Anda atau teman Anda memberi komentar mengenai seseorang hanya berdasarkan pada apa yang ia lihat dipakai orang tersebut atau penampilan luarnya seringkali orang diberi julukan bodoh pesolek kuno kutub buku dan sebagainya karena penampilan luar mereka membuat penilaian tidak selalu berarti menurunkan derajat bisa juga berarti positif Anda bertemu seseorang dan hanya berdasarkan kesan pertama yang Anda dapatkan Anda memutuskan bahwa Anda akan cocok untuk berteman dengannya tetapi setelah Anda lebih mengenalnya Anda menyadari bahwa keputusan Anda salah penilaian Anda ternyata salah saudara-saudara yang dikasih Tuhan Allah memberi perintah kepada Samuel ia harus mencari raja untuk menggantikan Saul saat Samuel melihat anak-anak Isai yang mencari seorang yang berpenampilan hebat kebanyakan dari anak-anak Isai tersebut berpenampilan seperti raja Allah memberi saran yang baik kepada Samuel mengenai menilai orang dari penampilan luar dalam 1 Samuel pasal 6 ayat 7 Allah berkata bahwa ia tidak melihat penampilan luar seperti yang dilihat manusia tetapi ia melihat ke dalam hati Allah membuat penilaian kepada manusia berdasarkan hatinya kita juga harus melakukan hal yang sama amin mari kita berdoa Bapak yang baik ampuni kami seringkali kami memandang seseorang orang yang baru kami jumpai berdasarkan penilaian yang begitu singkat berdasarkan penilaian yang tidak cermat berdasarkan penilaian tampilan luar oleh karena itulah Tuhan seringkali kami tertipu seringkali kami terkaget-kaget ketika apa yang kami nilai berbeda dengan kenyataannya oleh karena itu mampukanlah sebagaimana engkau melihat kami melalui hati kami engkau melihat setiap orang di dalam motivasi kemurnian hatinya biarlah kami dimampukan juga untuk menilai orang lain bukan hanya sekedar dari penampilan luar namun dari hati dan motivasi yang dimilikinya mampukan kami juga untuk kami boleh hidup sebagai pribadi yang tulus pribadi yang memiliki motivasi yang kudus dalam relasi interaksi dan komunikasi yang kami bangun terima kasih Tuhan Yesus mampukan kami untuk menilai orang lain menilai sesama kami sebagaimana Tuhan menilai dan memandangnya di dalam nama Yesus kami berdoa amin selamat malam saudara mari kita belajar untuk tidak melihat dan silo dengan penampilan luar kita mau melihat melalui hati hati seseorang itu lebih utama selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati setiap kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati